Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konnichiwa minasang Bagaimana kabarnya hari ini Sehatkan Alhamdulillah Baik minasang Pada video ini Saya akan mereview Berapa Gaji bulan ini Di channel Youtube saya Kemarin masalahnya beredar Pamplet Beredar Kertas misalnya gaji di Malaysia, gaji di Taiwan Gaji di Korea Gaji di Hongkong dan gaji di Jepang Disitu terlalu Gaji di Jepang itu paling tinggi Sekitar 21 sampai 30 juta Itu fakta Atau huak Kurang lebih seperti ini Mari kita lihat Ini adalah slip Gaji saya Tetapi untuk bulan Mulai bulan 10 ini Atau bulan Oktober Sekarang modelnya Seperti ini Kita menggunakan Barcode Kemudian masuk Lewat Ini ada ID nya Plus password nya Nanti kita masuk ke dalam internet Dan saya jelaskan Gajinya berapa Gaji pokok berapa Ada lampurnya atau tidak Jam kerjanya berapa Potongannya berapa Potongannya Maliputi apa saja Dan gaji bersihnya berapa Jangan di skip dulu Simak terus videonya Seperti apa Ini dia Daftar tugas Ini adalah nama saya Pak Liduan Burunomo Ini salah Tidak tau Sebenarnya ini huruf Jepang Kalau di Terjemahkan Jadi seperti ini Kita buka Menunya Kemudian kita lihat Slip gajinya Di web Oke muncul Karena ini tahun 2021 Januari Februari Dan bulan ini Bulan Oktober Kita klik ini Oke Laporan gaji Oktober 2021 Kita mulai Dari atas dulu Kehadiran Oke Hari-hari perjalanan Ini Hari-hari perjalanan Ini tertera 22 hari Jam lembur Biasa Ini tertulis 6 jam Dan waktu Kehadiran Selama 1 bulan Atau 22 hari Jam masuk kerja 165 jam Memasok Ini dia Tertulis Gaji pokok 160 ribu Yen Atau Jika dikurskan Dengan Nilai Tukar Yen Ke rupiah Hari ini Yaitu 1 yen 124,5 rupiah Jadi Jika dikalikan 160 ribu Dikali 124,5 rupiah Menjadi 19 juta 920 ribu rupiah Tugasi pokoknya Kemudian Kemudian Ada Tunjangan lembur Normal Tadi kan Sudah-sudah mati Ini Jam lembur Tertulis 6 jam Nah Untuk jam lembur Ini Dibayar 7.418 Jika Dijumlahkan 160 ribu Plus 7.418 Maka Akan dapat 167.418 Yen Jika Dikalikan Dengan Kurser ini 124,5 Yen Akan Mendapatkan 20.8 843 541 Oke Itu Gaji pokok Plus lemburnya Kurang lebih 20 juta Eits Tunggu dulu Itu Baru Gaji pokok Kita Lihat Dulu Potongannya Deduksi Kita Klik Nah Ini Dia Premi Asuransi Kesehatan 9.528 Yen Pensiun Kesejahteraan 17.385 Yen Kemudian Premi Asuransi Tanaka Kerja 502 Yen Jumlah Asuransi Sosial Jika Dijumlahkan 9.000 Sekian 17.000 Sekian 500 Sekian Itu Adalah 27.415 Yen Jika Tadi Gaji pokok Plus lemburnya Terdapat 167 418 Dikurangi 27.415 Maka Uangnya Menjadi 143 Yen 143 Yen Ini Dikenakan Pajak Yaitu Pajak Penghasilan Sebesar 2670 Yen Kemudian Uang Muka Uang Muka Ini Adalah Uang Untuk Membayar Sewa WV Selama Satu Bulan Karena Ada Empat Orang Satu Orang Yaitu 1100 Hasilnya Itu Membayarnya 4400 Karena Dibagi Empat Orang Menjadi 1100 Kemudian Yang Lain Ada Ini 23.500 Adalah Biaya Sewa Apato Karena Ditempati Berdua Seharusnya Membayar 47.000 Sekarang Menjadi 23.500 Dibagi 2 Kemudian Ada Lagi Asuransi Di Dalam Asuransi Datar 6.175 Dan Di Dalam Asuransi Tertentu Ada 3.353 Jika Potongan Potongan Tadi Dijumlah Semuanya Menjadi 54.685 Yen Atau Jika Dikalikan Dengan Kurser Ini 124.5 Rupiah Jumlah Potongan Saya Jika Dirupiahkan Menjadi 6.808.282 2.5 Rupiah Suku Potongan Hampir Setengah Sepertiganya Seperti itu Kemudian Untuk Transfer Akun Satu Ini Ini Adalah Gaji Bersih Saya Jika Tadi 167.418 Gaji Saya Plus Lembur Dikurangi Potongannya 54.685 Ini Menjadi 112.733 Ini Adalah Gaji Bersih Saya Dan Jika Dikalikan Dengan Kurs Hari Ini Saya Mendapatkan Gaji Berapa Hari Ini Ini Dia 14.035.258 Rupiah Ini Kalau Dalam Bentuk Rupiah Belum Nanti Masih Ada Uang Makan Terus Uang Jajan Atau Untuk Beli Sesuatu Kalau Mau Jalan Jalan Oke Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Indonesia Hundred Tidak At i aaaa Erst hrlich